Pertunjuk Nabi SAW itu memiliki keistimewaan Ya petunjuk berupa ilmu ya dengan mempelajari hadis-hadisnya Sehingga orang yang mempelajarinya akan benar ilmunya Benar pemahamannya, benar keyakinannya, benar keimanannya Mereka akan terbimbing amalannya juga di atas ilmu Beda dengan orang yang belajarnya tidak terikat dengan dalil Tidak terikat dengan Al-Quran dan Hadis Akibatnya menyimpang, ngaco Ya seperti yang lagi viral Yang menghalalkan apa? Zina Asal dilakukan atas dasar suka sama suka Orang belajar tapi tidak mengikat dengan dalil Tidak benar ilmunya Tidak benar pemahamannya Menjadi sesat dan menyimpang Terima kasih atas dukungan Anda